Post security perumahan Taman Melati Indah Sawangan, Kota Depok diserang oleh sekelompok orang membawa senjata tajam pada Kamis 26 Oktober 2023 dini hari. Menurut keterangan salah satu security bernama Musani, penyerangan itu bermula saat ia dan ketiga rekannya sedang berjaga. Sekira pukul 2 lewat 30 waktu ini sebagian barat, sekelompok remaja menenteng sajam terlibat saling serang persis di depan gerbang perumahan tersebut. Tak lama, puluhan remaja yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 orang tersebut tiba-tiba menyerang post security menggunakan kelewang dan celurit panjang. Kronologis awal sih kejadian malam itu, pukul setengah tiga, itu ada kejadian tawuran ya, cuman gak ketahuan itu bentuknya gengster atau apa yang jelas, mereka itu lebih dari 30 orang. Nah, kebetulan saya sama teman-teman itu digerebang sekitar 4 orangan, sama satu tukang nasi goreng. Kita tengok ke depan, karena ilmu ngilangin penasaran rame-rame, kita tengok benar memang ada kejadian tawuran, cuman gak tau ketahuan-tahurannya itu antara sama anak-anak kampung atau sama mana, sampai pukul jam 3 kurang 15 menit. Nah, itu masih rame itu, sekitar nambah lagi dia, nambah pasukan lagi, datang lagi, dia nyerang lagi, nah nyerang lagi, nyerang lagi, karena memang posisinya mungkin anak-anak kampung itu gak ada yang keluar, mereka penasaran, maksudnya babi buta di jala-jala pinggir jalan penghasilan itu, agak lama mereka selesai lewat, saya udah antisipasi, karena piling sudah gak enak kan, antisipasi gerbang tutup-gerbang tutup nih, mereka lewat, nah tiba-tiba pas mereka lewat, karena piling udah ngerasa gak enak, mereka balik lagi ternyata, putar balik gitu, hanya sebagian yang pertama putar balik, yang bawa senjata tajam itu jenis kelewang sama seluruh lebih besar, masuklah ke halaman gerbang, sambil teriak-teriak, sambil teriak-teriak itu ngacungin, apa namanya, kelewang, karena kita ngerasa gak ada persiapan, ya kita kabur gitu, menyelamatkan diri, nah ternyata ada satu anggota, teman jaga saya itu memang karena kurang sehat, dia menyelamatkan diri, tapi terjatuh, nah pas jatuh, ketangkep lah sama anak-anak itu, nah karena posisi saya lari, saya ngeliat temen jaga saya gak ada, saya putar balik lagi, cuma saya cari alat, bambu, waktu itu saya pegang bambu, pas begitu saya mau naik, yang megang kelewang itu, tiba-tiba menyerang saya, akhirnya saya mundur lagi, nah pas mundur lagi itu, saya samperin nih, saya balik lagi ke pos, saya cari besi, besi panjang, kebetulan saya dapat besi panjangnya, pas saya samperin ke pos jaga, tiba-tiba piling saya, wah teman saya mati nih, teman saya mati nih kebacoknya, akhirnya saya datang, dengan rasa takut, campur aduk, saya samperin, ternyata, teman jaga saya itu, ada, lagi berdiri sehat, pas saya samperin lah, saya tanya-tanya, tapi saya ngeliat, ada luka-luka, seperti luka pukulan, gitu kan, saya takutnya, dia dipukulin atau gimana, saya tanya, pak, pak, kenapa berdiri? beliau menjawab, saat dia melarikan diri, saat dia melamatkan diri, dia terjatuh, terjatuhnya itu, tersungkur gitu, kepala duluan, akhirnya terbentur lah, pelipis sama, atas bibir, pecah gitu, akhirnya udah kita bawa, kita lihat, sama luka, ada luka di, jempol, nah, kita yang drogasi lagi, pandang gimana kondisinya, saya gak apa-apa gitu, saya cuman ketangkep, cuman saat saya mau dibacok, sama curit, ada satu anggota mereka, yang anak muda itu menahan, menahan, jangan, 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 itu orang tua, kejadian itu akhirnya, pas sempat, dia mau masuk ke, halaman makin jauh, kita stop lagi, akhirnya kita tanya lagi, itu kejadian begitu, benar kondang? Iya, tapi sih gak sempat dibacok, tapi pas, saya mau dibacok, anak muda itu nahan, jangan, itu orang tua, akhirnya udah lah, kita takut juga ada serangan susulan, karena mereka penasaran, karena mereka, beranjaknya belum jauh gitu, dari tempat kejadian, mereka gak jauh gitu, masih berkumpul gitu, setiap kumpulnya itu, masih di daerah pertigaan, tubuh pengasinan waktu itu, sampai sekitar pukul, jam 3, sampai setengah 4, saya dapat input terakhir itu, mereka masih berkumpul, di daerah tubuh pengasinan, karena saya takutnya mereka, balik lagi, akhirnya kita putuskan, udah lah, kita istirahat ke genderaan, ke pos utama, kita balik ke pos utama, ke kawipatin, akhirnya kita langsung laporan ke pimpinan, kita laporan ke pimpinan, akhirnya dipindahkan, kita pindahkan, kita pindahkan, kita pindahkan, kita tinggal tunggu proses aja, kita dapat input terakhirnya, dari pimpinan katanya, sudah ditanggih sama, proses di pengetari, dan si pelaku, ternyata, laporan anak-anak dari kawipatin, lhoor, enggak tahu mereka motifnya apa, nyerang ke sini, itu yang belum diketahui, jadi apa bang yang, mereka merusak, atau gimana bang? untuk kerusakan yang dialami, itu berupa pos jaga, kacanya hancur, digetuk sama kaso pendek, kaso ya, sejenis kaso lah, kaso keras itu, dihantem, untuk kaca pos jaga, atau yang lebih terusah, paling kalau untuk luka-luka, korban pembacaan, ini enggak ada sih, paling cuma luka-luka, karena jatuh, menyelamatkan diri, paling terakhir. Tapi itu murni memang antara, perkelahidan antara kelompok itu ya, bukan mau masuk ke sini ya? Itu juga, karena infonya saya itu juga kan enggak tahu, karena posisi mereka itu kan banyak, bahwa saja, saya di pinggir jalan juga, takut gitu posisinya, emang enggak tahu ini posisinya, mereka tahu lah antara gangster, atau antara anak-anak muda kampung, itu yang belum diketahui sampai sekarang. Namanya abang siapa bang? Saya nama Musani, panggilanannya Sani. Usia berapa bang? Usia 38. Oke, makasih.